Terima kasih. 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 Masih hidup aja nih orang. Saya tahu harus gimana. Semoga kamu enggak apa-apa. Enggak perasaanku enggak tenang ya? Aku tahu terjadi apa-apa sama ucura. Itu kenapa ya Pak? Enggak tahu tuh Pak. Pak, Pak, Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Pak. Pak, aku turun di sini aja ya. Tadi aku udah bayar kan? Sudah, Pak. Ya, makasih. Makasih ya, Pak. enggak. Adit. Aduh. Aduh. Kenapa ada dia sih? Kejurah. 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 Kamu kenapa kejurah? Kejurah? Tolong! Tolong! Robby, kamu tuh mau bawa aku ngapain sih ke atas sini? Ke rooftop segala. Karena saya punya surprise buat kamu. Stop. Kita sekarang udah sampai. Berarti boleh dong aku buka tutupan matanya. Aku pengen liat nih kejutannya. Cabar. Lai, tak ada orang tu di sini. Iya, Tuhan. Coba panggil sekali deh. Baik, Tuhan. Saya pengen kamu rentangin tangan kamu. Terus bilang apa yang kamu rasakan. Yang aku rasakan sekarang, sejuk, tenang, dan damai. Sekali dorong, kamu pasti akan jatuh dan mati, Alim. Dan Agung akan sangat mengerita. Coba kamu cek itu. Siapa tuh di atas? Halo, Pusat. Tolong cek kamera CCTV di rooftop ada siapa di sana? Ibu Alina, Pak. Alina? Cepat. Kamu kasih tau staf. Panggil istri saya. Baik, Tuhan. Pagi, Pak. Pagi, pagi. . Saya juga nih. Bisa. . . Apa yang mau dilakukan, Alina? Pasti ada yang mau di sini, ya? . Alina! Alina! Robby! Apa yang mau kamu lakukan sama putri saya? Kamu mau celakakan Alina? Papa? Kamu diam. Kamu tahu gak apa yang dia mau lakukan? Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu bawa Alina ke rooftop? Kamu tutup matanya? Kamu mau celakai dia kan? Saya lihat dengan mata kepala saya. Kamu mau dorong Alina ke bawah. Kamu mau celakai keluarga saya. Jawab! Pak Agung tenang dulu. Saya gak punya niat seperti itu Pak. Lalu apa yang mau kamu lakukan sama Alina Pak Dushan? Oke. Bapak bisa ikutin saya. Jikaे. Jika likely nggak ada. Jika sudah menentukan rentaku free. Jika sudah menentukanpta. Aku ma sufaktische awal baru doku. Jika sudah menentukan dia. Jika sudah menentukan dia juga. Jika sudah menentukan dia. Jika sudah menentukan dia. Jika sudah menentukan dia presi-nyonan Korea. Mau gak kamu menikah dengan saya? Mau Temenin saya selama sisah hidup saya Aku mau Kamu luar biasa Saya hanya pengen momen ini tidak terlupakan pak Alina udah pasti kelepak-kelepak dia Apa? Saya minta maaf karena tadi saya sempat temperamen sedikit sama kamu It's okay, gak masalah Saya yakin semua orang juga yang ngeliat berpikiran sama Alina Saya udah bicara sama papa kamu Kalau nanti kita menikah Saya pengen kamu gak usah kerja lagi Gak usah capek-capek lagi Biar saya aja yang cari nafkah untuk keluarga Jadi kamu punya banyak waktu untuk Aldi Kamu tuh ya Walaupun kamu tuh nyebelin banget Tapi ternyata kamu sweet Dan aku seneng banget Pokoknya aku ngikut aja deh apa mau kamu Ada apa ini? Tadi katanya ada yang mau celakain Alina Mama Enggak kok gak ada yang celakain aku Yang ada yang bahagiain aku tuh Aku dilamar sama Robi Liat bawah dong, liat ke bawah Tuh Serius ini? Selamat ya Alina Aduh mama seneng banget deh Selamat ya Robi Luar biasa dia Romantis, bertanggung jawab Beda sama Adit Kejuara, bangun kejuara Kejuara Jangan-jangan kejuara Kejuara, kejuara Kejuara, kejuara Terus muntahin dulu kejuara Kejuara Ayo muntahin kejuara Muntahin Ayo kejuara Buntain ke Jorah semuanya Jorah 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 Tahan 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 Jorah 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 sadar kamu gak boleh pingsan Jorah 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 Iya ini aku Adit ya Kamu tunggu disini dulu sebentar Aku cariin kamu kelapa ya Iya kamu harus kuat Kamu gak boleh pingsan Iya ingat ya Kamu jangan pingsan kamu kuat ya Ingat ya Ingat ya Kamu jangan pingsan kamu tenang aja Ya Kamu akan backpack aja Ya Oke Jorah 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 Kau minum dulu ya Ayo pelan 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 Ayo Ayo Kau minum Lagi 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 Terus 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 Aku tidak berhasil membunuh Ke Jorah Tapi sekarang aku punya bukti Untuk membuat Ke Jorah dan Raka Salah paham Ke Jorah Ke Jorah Ke Jorah Keracunan Ya kamu keracunan Ya kamu keracunan Kamu habis makan apa? Kamu habis minum apa ke Jorah? Siapa yang racunin kamu? Tadi aku terakhir Tadi aku terakhir Minum-minuman yang dikasih sama Mama Raka Mama Raka Terus aku pusing Kau minum lagi ya Tunggu Ke Jorah Aku tau pasti kamu marah Tapi sepertinya Kamu harus hindari keluarganya Raka Mereka mau mencelakai kamu Gak mungkin, Dit Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Jorah Tadi aku dengar sendiri Tapi aku tahu, mobil kamu sempat meledak kan? Iya kan? Itu semua ulahnya Widodo. Ayahnya Raka. Dia suruh orang pasang bom di bawah mobil kamu. Adit, kamu jangan duduk sembarangan kayak gitu deh. Kejuara kenapa sih? Kamu gak percaya sama aku? Apa semua ini karena kamu deket sama Raka dan keluarganya? Cukup Adit. Kejuara kamu, kamu harus dengar aku. Kejuara ini demi untuk keselamatan kamu. Adit, cukup. Aku kena Raka. Raka itu udah terlalu banyak nolongin aku. Bahkan aku bisa bertahan sampai sekarang karena Raka. Tapi bukan berarti itu membahayakan hidup kamu, Kejuara. Adit, udah cukup jangan campurin hidup aku lagi ya. Aku bisa tanpa kamu kok, Adit. Kejuara, kamu harus pikirkan perkataan aku. Aku tahu Adit gak pernah bohong sama aku. Tapi aku mau beli kegabah. Aku harus cari tahu, kenapa akhir-akhir ini kejadian buruk menimpa aku. Kejuara. Kalau kamu memang sudah gak percaya sama aku, kamu bisa bawa minuman yang kamu minum. Kamu bisa tes di lab. Atau kamu bawa ke rumah sakit. Sekarang perusahaanmu sudah aku kendalikan. Alina sudah digenggaman. Sebentar lagi aku. Sebentar lagi. Penderitaanmu akan dimulai. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Habis Gak ada yang perlu kamu buktiin lagi kan Dit Aku percaya sama raka raka gak mungkin macam-macam sama aku Jadi cukup Kamu jangan mulai lagi ya Kejorah Aku cuma cemasin kamu kejorah Kamu gak perlu cemasin aku Dit Aku bisa jaga diri aku sendiri Aku gak ada niat apa-apa sama kamu Sebaiknya gini Kamu bisa ke rumah sakit Kamu bisa tes darah kamu Ini cuma memastikan aja Semoga kamu gak kenapa-napa Dan racunnya udah hilang dari tubuh kamu Apakah Apa yang kamu tahu tentang anaknya kejorah yang masih hidup itu Apa Jangan bilang papa mau gua senem ke Agung Lewati anaknya kejorah juga ya Apa yang lakukan itu Nih liat Untuk ini Agung menjanjikan hadiah 2 miliar Untuk orang yang bisa menemukan anaknya kejorah Untuk orang yang bisa menemukan anaknya kejorah Lumayan kan Makanya papamu bantu cari Apa yang kamu tahu Gak banyak yang aku tahu Tapi kejorah pernah bilang sama aku Kalau penjaga makam yang menguburkan anaknya kejorah itu Makamnya kosong Karena memang masih hidup anaknya Tapi setelah itu dia langsung meninggal Dan istrinya pun bilang tuh gak tahu apa-apa Istri penjaga makam Kayaknya aku bisa manfaatin dia nanti Papa akan bantu cari Raka Raka gawat Ini gawat Kejorah selingkuh Hah? Selingkuh Kamu tahu dari mana kejorah selingkuh Tadi mama tuh abis pergi makan sama kejorah Setelah itu kejorah pergi Dan mama liat Dia ketemu sama Aditya Sahabat kamu itu loh Enggak 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 mungkin kejorah selingkuh Apalagi sama Aditya Mama punya buktinya Ini kamu liat Enggak Enggak mungkin kejorah selingkuh Apalagi sama Aditya Mama punya buktinya Ini kamu liat Udah lah kamu tuh gak usah cinta-cintaan sama kejorah Kamu itu harus balas dendam Apa yang mama kamu bilang itu benar Raka? Kamu deketin kejorah itu untuk balas dendam Ngapain kamu menyakitin hati kamu sendiri Raka? Kamu cinta sama kejorah Tapi kejorah malah cintanya sama Aditya Itu kan namanya nyiksa diri kamu Move on Raka Move on Jangan lemah karena cinta Nih ya Raka Aku senang banget Iya sayang Sama-sama Pokoknya mama janji Mulai sekarang Mama akan punya lebih banyak waktu buat Aldi Jadi bisa nomenin Aldi terus kemana-mana Yah Aku sayang mama Wih mama juga sayang banget sama kamu Ini saatnya aku kasih tau Aldi Seorang rencana pernikahan aku dengan Robi Aldi sayang Mama mau ngomong sesuatu yang penting Hah? Eh? Aldi? Aldi kena Aldi, Aldi kamu kenapa? Kamu mual Aku gak apa-apa ma Kamu udah gak apa-apa Sus tadi Aldi dikasih makan apa? Saya jaga kok makanannya bu Ya ampun kamu udah gak apa-apa Ya udah Sus tolong kamu bawa Aldi terus kasih dia susu Siapa tau dia keracunan Jadi biarinya Tralisa ya Iya iya bu Terus kamu gantiin bajunya ya Yuk sayang Kok bisa ya Aldi tiba-tiba mual? Tapi gak lama tiba-tiba sembuh Aneh banget sih Dokter jadi bagaimana salah pencernaan saya? Apa ada yang salah? Iya Pencernaan kamu terganggu Karena kamu mengkonsumsi Makanan dan minuman Yang mengandung racun Adit berarti gak bohong sama aku Tapi Alhamdulillah Kondisi kamu gak apa-apa Karena di awal mungkin kamu Mendapatkan pertolongan pertama Jadi racun itu tidak sempat menyebar Kamu masih beruntung Kalau racun itu menyebar Nyawa kamu Tidak selamat Untung tadi Adit langsung nolong aku Kalau gak sekarang aku udah gak penjawa lagi Adit maafin aku ya Aku gak ramah sama kamu Karena kamu udah nyelamatin aku Aku gak mau nanti kita ada masalah lagi Kok kita masih sama-sama Ya makasih banyak ya Dok Iya sama-sama Tapi Boleh saya tahu Kok kamu bisa Mengkonsumsi makanan dan minuman Yang ada racunnya Ini kamu minum ya Bisa membuat kamu lebih sehat Ya ampun Tante makasih banyak Untuk perhatiannya ya Pokoknya kamu tenang aja Ya Kalau memang ada orang Yang mau berbuat Niat meracuni kamu Saya bisa bantu untuk membuatkan Laporan ke polisi Ya gak usah Makasih banyak Dokter Tapi saya ini masih belum yakin Kalau saya keracunan Karena disengaja Atau tidak disengaja Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Dok Baik tapi lain kali Kamu mengkonsumsi makanan dan minuman Yang lebih aman Dan dipastikan Tidak kado luar sah Oke Ya makasih banyak Dokter Sama-sama Sama-sama Saya permisi dulu ya Berarti aku beneran dikasih racun Adit bener Apa ya Mata Tante Rati yang ngasih aku racun itu Apa kau harus bilang ya sama Raka soal racun itu Tapi kenapa sih Mama Raka jadi benci banget sama aku Sampai-sampai dia mau ngeracunin aku Uuuuh Uuuuh ya Allah Uuuuh Kenapa sih baik coba anak keluarga aku Uuuuh Kejuara Kurang ajar banget ya Kenapa sih dimana-mana ada dia Pasti dia mau nyari ribut Kejuara Kak Alina Kak Alina disini juga Sama siapa Harusnya aku yang nanya Kamu ngapain disini Kamu sengaja ngikutin aku sama Aldi ya Kamu nyulik Aldi lagi Ada Aldi disini Dimana Kak Kak Ih Bisa gak sih gak usah main tangan Aku masih bisa dibilangin baik-baik kok Kamu tuh ya Aku udah bilang sama kamu Kamu tuh jangan sosok peduli sama anak aku Sekarang kamu sama Adit udah bisa bersatu kok Karena kalian tuh cocok sama-sama pengkhianat Dan asal kamu tau Aku udah dilamar sama pria yang seribu kali lebih baik daripada Adit Selamat Kak Aku ikut berbahagia Aku gak butuh ya selamat dari kamu Mendingan sekarang kamu pergi Atau gak aku akan paksa kamu untuk pergi Kenapa kamu ngusir aku Kak Sekarang aku duluan disini Pergi gak? Gak mau Kalina Ih apa sih? Gak mau Kalina Pergi ya aku bilang mau pergi Gak mau aku gak mau pergi Kalina Nusana Apa? Kak Mama Ih Kalina Udah cukup Kak Ih lepas Ih enggak makanya pergi dari sini Kalina Kalina Ya ampun Astaga 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 Ya ampun Mama Ayo Wah Kak 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 Kalina Aduh Itu gimana Kok bisa kayak gitu sih? Kenapa kamu ceburin Bu Alina ke kolam? Alina Nyeburin Kak Nyeburin Kak Nggak mungkin Kamu pikir Bu Alina gila apa? Nyeburin diri sendiri Aku harus pura-pura tenggelam Biar Aldi makin percaya kalo Kejora tuh jahat Mana? Ini gimana? Ali, Ali, Ali Aduh Ali mama kamu tuh cuma pura-pura Tante Kejora jahat Mama gak pura-pura Tante Rasain kamu kejora Setelah ini aku jamin Aldi akan benci sama kamu Dan gak akan mau ketemu kamu lagi Maka gimana? Ada yang ngomong doangin Ya Aldi ini yang menarimin mama Nggak, 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 nggak Nggak, nggak, nggak Beli, 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 beli Aduh Aduh, cepet banget Aduh, udah, tunggu sini, tunggu Aduh, ada di sini aja Ali Aduh, tante cepet Galina Ya Allah Akhirnya aku ditolongin beneran Rencanaku dikit lagi berhasil Haci Gup, Aduh 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 Allah, jangan-jangan kamu jaduk-dekat sama aku Nanti kamu mendorong aku lagi Nggak, aku mendorong Kalina Kadang tidak berhenti dia bawa penuh depan Aldi Aduh gimana ini? Kau boleh enggak selamat gimana? Kamu tanggung jawab ya? Saya enggak dorong dia, percaya sama saya Tante jahat Aku bencang sama Tante Aku enggak mau lihat Tante lagi Bungi Tante Yang dekat-dekan aku sama Mama lagi Jangan sakitin Mama lagi Adi, tinggal penjelasan Tante dulu Tante sama sekali yang ngapa-ngapain Mama kamu Ini semua fitnah, Bi Setelah percaya sama Tante ya Enggak Aku enggak percaya sama Tante Aku benci sama Tante Pergi Tante, pergi Tega kamu, Kak Alina Kamu bohongin anak kamu untuk benci sama aku Aldi, makasih ya Aldi Kamu udah selamatin Mama dari Tante Kejora yang jahat itu Makasih ya sayang Gara-gara ini aku yakin banget Kalau Aldi enggak akan mau dideketin lagi sama Kejora Tante Kejora Aldi harus janji ya sama Mama Aldi jangan mau dideketin sama Papa Adit sama Tante Kejora lagi Karena mereka tuh jahat sama Mama Mereka tuh mau nyakitin Mama Iya Yaudah kalau gitu sekarang kita pulang ya Alina Kamu kenapa basah kuyuk gini sih Aduh Kamu kenapa sayang Ini gara-gara Tante Kejora Ini Dayang Mama Tante Kejora Bener itu Alina Iya Ma Untung aja aku bisa selamat Aldi sayang kamu istirahat dulu ke kamar ya Selur suster ya Ya sus Yuk Alina Kamu kok tau gitu sih? Ada apaan? Asal Mama tau ya Aku tuh cuman pura-pura tenggelam Supaya Aldi tuh percaya kalau kejora tuh jahat Terus Aldi gak mau deket-deket lagi sama dia Apa? Beneran kamu? Ya ampun Biar tau rasa tuh si Kejora Lagian ikut campur urusan rumah tangga orang lain Mentang-tang Aldi itu anaknya Maksud Mama apa? Aldi tuh anaknya kejora Bukan-bukan Bukan itu maksud Mama Alina Mama belum selesai ngomong Jadi maksud Mama itu adalah Aldi itu anaknya kan Mentang-mentang Aldi itu anaknya baik Dan nurut Itu loh maksud Mama tadi Ya kan? Masa mau dikuasain juga Gak sama Kejora Udah kalau itu Mama tenang aja ya Aku juga gak rela kok Kalau misalnya Aldi tuh deket-deket sama Kejora dan Adit Aku gak mau Mama setuju Mama akan terus bantuin kamu Supaya Aldi lebih deket sama kamu Daripada sama Adit dan Kejora Yaudah Ma Aku mau kamar dulu ya Yaudah Aku tetap harus kasih peringatan yang lebih keras lagi ke Kejora Biar dia gak deketin Aldi Karena aku gak mau Kejora Malah tau kalau Aldi itu anak adungnya Tunggu sebentar Bapak ini siapa ya? Saya Widodo Bu Saya dari Jakarta Dan saya gak punya waktu banyak Karena saya harus kembali lagi Saya mau ngajak ibu kerjasama Kerjasama apa? Ibu ini istri dari penjaga makam Yang waktu itu menguburkan bayi Yang katanya bayi kejora kan? Iya Saya ada penawaran menarik buat ibu Penawaran apa? Dan tentu saja Uangnya juga sangat menarik Masih banyak lagi ya ibu ya Ambil Dan ini ibu Semua uang ini untuk ibu Raka Hei Lu udah ketemu sama Kejora belum? Aditya Lu apain kejora? Gue liat sendirian Telepon nyokap gue lu gendong dia Dia itu udah punya gue Bukan punya lo lagi ya Kak Gue memang gendong kejora Tapi asal lo tau Kejora tadi hampir mati Keracunan Dan lo juga harus tau Yang ngelakuin itu mama lo Gak usah lo fitnah orang tua gue ya Kejora sendiri yang gila Yang ngasih minuman ke Kejora itu mama lo Gue juga tau Kebeli Kejora sempat dibom kan Dan yang ngelakuin itu papa lo Dari mana lo tau? Papa lo sendiri yang bilang Tadi gue denger Papa lo nyuruh orang Pasang bom di mobilinja Kejora Oh Gue bilang sama lo ya Kalau lo memang cinta sama Kejora Menjaga Kejora dengan baik Kalau enggak Gue gak akan tinggal diam Eh Gue peringetin sama lo ya Ha? Lo masih cinta sama Kejora Segitunya Lo peduli sama dia Emang kenapa? Kalau gue cinta sama Kejora Dan itu bukan urusan lo Gue cuma pengen Kejora baik-baik aja Tapi sayangnya Kejora itu udah benci sama lo Ini udah gak peduli sama lo, Dit Gue gak peduli Gue gak peduli Kalau Kejora benci sama gue, Raka Meskipun semua orang Gak menyetujui hubungan gue Sama Kejora Gue gak peduli Meskipun alam semesta Gak mendukung hubungan gue Sama Kejora Gue gak peduli Perasaan gue tetap sama Dari dulu sampai sekarang Gue cinta sama dia Sama banyak orang kamu lo Raka Aku mau bicara sama kamu Kejora Kejora Aku harus ngomong sama kamu Raka Aku gak mau kau meribut sama mamah kamu lagi ya Enggak Aku harus ngomong sama mamahku Raka Raka tunggu Raka 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 aku gak mau kau berantem sama mamah kamu Raka 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 Jangan sampai dia marah-marah lagi sama ibunya Aku harus peringati kejora Supaya jauh-jauh dari keluarga ku Dari Alina dan juga dari Aldi Jangan sampai dia tahu bahwa Aldi itu anaknya Itu bukannya mau bila kejora Kok kebetulan banget sih Mau kemana dia Aku harus kejar Aku harus ikutin Aku benci sama kejora Karena kamu tuh Anak dari orang yang sudah mengambil Raka Membunuh Raka Kejora Ma Mama Mama saya bener-bener keterlaluan Kenapa mamah Mama tekan kacunin kejora Karena mama benci sama kejora Mama benci sama keluarganya Mama Mama bisa beri kepanjang apa enggak ma Yang mama lakuin itu tindakan kriminal Kalau sampai kejora nuntut Mama bisa masuk penjara Mama gak peduli Mama masuk penjara Ataupun mama mati Mama gak peduli Yang penting mama sudah balas dendam Balas dendam mama dan adik kamu Lalu apa bedanya dengan Pak Agung? Apa ma? Jawab sama aku Ini semua salah kamu Ini semua gara-gara kamu Karena kamu lemah Kamu jatuh tindakan dengan kejora Mama berbuat ini karena kamu Kamu udah gak peduli sama mama Gak peduli sama alwa adik kamu Makanya mama nekat lakukan itu Mama 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 Agung Pembunuh Anak merupakan pelaku dari melakukan tabrak lari aku akan sembarin ini semua ke acara pentingnya Pak Agung biar Mama dan Papa gak bisa nyakitin Kejora lagi aku harus sebarkan ini secepatnya, demi keselamatan Kejora kamu berubah Raka kamu lebih memilih pembunuh anak itu daripada Mama kamu mau kemana? kamu mau kemana? maaf Ma aku harus pergi dari rumah ini karena rumah ini sudah penuh dengan aura dendam aku cinta sama Kejora aku gak bisa nyakitin dia jadi tolong aku mohon Ma kalau Mama mau dendam please jangan ke Kejora Ma hanya ke Pak Agung aja tega kamu Mama yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu tapi kamu lebih memilih perempuan itu sampai kapanpun Mama gak akan ikhlas gak akan ridho kalau kamu sampai pergi Mama tidak akan menganggap kamu lagi anak Ma aku minta tolong Bangas sama Mama kalau Mama mau dendam tolong jangan ke Kejora Ma jangan sakiti dia Ma aku minta tolong aku minta tolong sama Mama pergi kamu dari sini kamu bukan sama Mama lagi pergi Kak Mama gak mau lihat buka kamu pergi kamu dari sini Mama benci sama kamu aku akan pergi Ma tapi aku bukan anak durhaka aku hanya gak kuat dengan amarah Mama Mama dan Papa yang sudah salah besar aku hanya gak kuat itu jadi sekarang aku aku pergi kamu anak durhaka kamu anak durhaka kamu jangan sama Mama pergi dan jangan kembali lagi ke rumah ini pergi Ya Allah ini apa ya itu? ya kamu kemana ya? aduh jangan-jangan diberantem lagi sama ibunya aduh ya ampun dia ada aparatnya Bagaimana sekarang? Tadi kejora berhenti di sini? Ini rumah siapa ya? Terima kasih. Raka! Mama benci sama kamu! Kamu bukan anak mama lagi! 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 Kamu pembunuh anak saya! Apa salah kalau aku gak menyakitin Kejora Karena Kejora itu gak salah Papahnya yang salah Pak Agung Subrata Kenapa sih Mama sama Papa selalu aja Membawa Kejora dalam masalah ini Mau kemana kamu Raka Ya penjuara ada apa? Raka Kau mau kemana? Ini aku di belakang mobil kamu Kenapa? Aku mau bicara sama kamu Raka penting Kau bisa berhenti dulu gak sebentar? Iya Kamu mau ngomong apa? Aku mau ngomong penting Raka sama kamu Kita cari tempat yang tenang ya Di sana ya? Di sana ya? Raka Sebenernya apa sih yang terjadi? Kamu kenapa keluar rumah kayak tadi? Terus kenapa mama kamu teriak-teriak seperti itu? Udahlah Kejora Kamu gak usah nanya-nanya Lupain please Yang harus kamu tahu Sekarang aku udah kabut dari rumah Aku ninggalin kedua orangtuaku Tapi aku janji Aku kan terus menjaga kamu Lindungin kamu Aku gak mau kamu kenapa-napa Kenapa kamu ngelakuin itu? Hah? Kenapa sampai sebegitunya banget? Kenapa mama sama papa kamu tuh benci banget sama aku? Luara please Aku minta sama kamu please Kamu lupain semuanya Kamu gak usah nanya-nanya lagi sama aku Aku tuh pusing Gak bisa Raka Aku gak bisa ngelupain gitu aja dong Kamu tuh gak jujur sama aku Tolong deh kamu cerita semuanya sama aku ya Kamu bisa gak sih? Gak usah nanya-nanya Gak usah mengaksa aku Bisa gak? Aku tuh pusing banget Raka Kamu pikir aku gak tahu? Adit udah bilang semuanya sama aku Mobil aku meledak itu semuanya oleh papa kamu kan? Sekarang kamu cerita sama aku Kenapa mama sama papa kamu sebenci itu sama aku? Sampai mau ngebunuh aku Kenapa? Adit Adit kamu bilang Jadi kamu lebih percaya dia daripada aku Adit Udah nelantarin kamu Udah sakitin kamu Udah bikin kamu menderita Aku Aku selama ini care sama kamu Selama ini peduli sama kamu Kenapa kamu lebih percaya sama dia daripada aku? Aku nih pacar kamu loh ke juara sekarang Jangan-jangan Kamu masih cinta ya sama dia? Raka Ini bukan masalah perasaan aku sama Adit Tapi kamu yang gak jujur sama aku Aku memang pacar kamu sekarang Makanya kamu harus jujur sama aku Kamu ceritain semuanya Jangan ada yang ditutup-tutupin lagi Iya aku sayang sama kamu Tapi aku mohon banget sama kamu Kamu jangan nanya-nanya Kamu jangan Jangan paksa aku untuk kasih tau Ah Udah lah Sekarang aku harus pergi Aku banyak urusan Kamu balik ke kantor atau pulang Nanti kita ketemu ya Kalau kamu pergi Aku ikut Jorah please Kamu gak usah ikut aku Aku langsung Apa maksudnya Raka? Apa maksudnya Raka? Apa maksudnya? Jawab aku! Jawab Raka! Apa maksud semua ini? Kejorah Alasan orang tua aku benci sama kamu karena kamu anaknya Pak Agung Subrata Orang yang sudah nabrak adik aku Sampai dia meninggal Sampai akhirnya mamahku gila Dan membuat papa aku selingkuh dan melantarkan mamahku Gak mungkin, gak mungkin ini semua gak mungkin Dulu Waktu aku masih kecil Mamahku pulang membawa adikku dalam keadaan meninggal Habis ditabrak lari Dan mamahku bilang Pelakunya adalah Pasangan suami istri Tapi mereka langsung kabur Mereka gak mau nolong Andai aja mereka nolong Andai aja mereka mau bertanggung jawab Mungkin nyawa adik aku bisa tertolong Dan Dan mereka adalah Papa kamu sama Tante Tias Kamu kenapa gak pernah bilang sama aku Raka? Kenapa kamu tutupin semuanya? Karena aku gak mau kamu terluka Karena aku gak mau kamu kenapa-napa Aku gak mau berantem sama kamu Karena aku cinta sama kamu Karena aku sayang sama kamu Kejorah Aku cinta sama kamu Aku sayang sama kamu Kamu harusnya cerita semuanya sama aku Jadi ini semua gak salah paham Aku juga berhak tau Aku gak enak banget sama Papa Mama kamu Aku juga harus minta maaf sama Papa Mama kamu Begitu pula juga dengan Papa aku dan Tante Tias Raka kalau gitu sekarang kita ke rumah Mama kamu ya? Enggak kejorah, enggak jangan Jangan! Jangan! Aku gak mau Aku gak mau masalahnya jadi tambah Tambah panjang Aku gak mau Aku sama sekali gak tau tentang masalah ini Kamu juga gak cerita sama aku Aku gak tau kakakmu menyimpan kepediasa Sampai seperti ini Kamu minta maaf banget Raka Aku janji sama kamu Aku bakal bawa Papa aku sama Tante Tias Untuk ketemu sama Papa Papa kamu ya? Enggak, enggak Jangan kejorah, enggak Enggak, jangan kejorah, jangan Jacqueline Enggak, pokoknya aku akan tetep nemuin Mama Papa kamu Sama kamu atau tanpa kamu Enggak, kejorah Kejorah, kejorah Please jangan kejorah Kejorah, kejorah, jangan Kejorah Kejorah, jangan Kejorah Aaaaah Semoga lelahku pulang pergi Jakarta, Yogyakarta terbayar lunas Semoga rencanaku ini bisa mendatangkan proyek dan uang 2 miliar rupiah Kalau rencana aku berhasil, Tias pasti akan semakin dekat dengan aku. Dan aku punya senjata untuk mengancam dan beras Tias. Rati! Rati! Siapa yang melakukan ini? Oke, aku harus cek CCTV. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi. Tias. Apa yang ketemu sama maka? Enggak, enggak kejorang, enggak kejorang. Kejorang, enggak. Mama! Mama! Ya Allah! Apa yang sebaliknya? Tata! Tentu kenapa, Tata! Mama! Raka gak boleh tahu CCTV ini. Aku harus simpan. Aku bisa jadikan ini senjata untuk ancam dan beras Tias. Ma! Tata! 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 Mama! Mama kenapa ini, Pak? Papa juga gak tahu Raka. Papa baru pulang dari Jogja. Tata Mama udah begini. Tapi Papa udah telepon para medis. Tata! Ma! Tata! Papa, tolong angkat! 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 Angkat dulu, Pak! Bawa kunang ambil. ini semua salah aku ke joran harusnya aku tuh harusnya aku gak pergi ke mama dan gak perlu marahin mama aku tau ya aku tau kamu sedih banget aku tau tapi sekarang kamu tenang dulu ya kita tunggu mama kamu sadar supaya kita tau apa yang terjadi setelah kamu tadi pergi dok mama saya kenapa dok pasien mengalami kelumpuhan itu diakibatkan karena benturan yang begitu keras mengalami bagian kepalanya sehingga mengenai sarak motorik oh iya beberapa saat lagi pasien akan kami pindahkan ke ruangan rawat jadi nanti pihak keluarga bisa menemui disana ini pasti semua salah aku ke joran kalau aku gak marahin mama kalau aku gak pergi mama gak akan kayak begini yaudah udah aku mau minta maaf aku udah tau semua ceritanya aku udah tau kalau papaku sama Tante Tias yang udah nabrak adiknya raka sampe meninggal aku betul-betul minta maaf ya om aku bakal sampein sama papa dan sama Tante Tias untuk minta maaf sama om dan sama Tante aku tau betul rasanya gimana om aku tau Tante sama om sangat-sangat sedih papa sama Tante Tias harus terima resikonya kan om aku minta maaf ya om sudahlah ke joran ini semua sudah terjadi dan ini bukan salah kamu jadi kamu gak perlu minta maaf tapi nanti tetap akan aku sampe-sangat sama papa dan Tante Tias untuk bisa ketemu sama om dan sama Tante sabar ya Rafa ya om saya pamit dulu ya pamit dulu ya iya joran gimana nasib istrinya Widodo itu ya dia selamat atau engga duh semoga gak ada yang ngeliat saat aku nyerang dia tadi tapi kalo ada yang nolong dia terus dia selamat gimana dia bisa cerita kalo aku yang nyerang dia tadi gawat ini aku harus pastiin istri Widodo itu gak selamat ah apa sih kamu tuh kalo masuk ruangan ya jangan ngagetin aku dong mama kenapa sih teriak-teriak engga mama tuh kaget tadi papa tiba-tiba masuk kamu juga lagi papa papa Tante papa Tante Tias apa apaan kamu pegang anak saya lepas baik Tuan ada apa ke joran kenapa kamu teriak-teriak papa aku mau bicara penting sama papa dan Tante sekarang astaga apa ini hubungannya dengan istri Widodo yang terluka parah gara-gara aku ya joran mendingan kamu pergi dari sini kamu tuh cuma dua masalah hei 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 apa diam kamu disini papa aku minta papa sama Tante Tias jawab jujur apa bener kalian dulu pernah nabrah seorang anak kecil dan lari datang jawab papa akuin memang dulu papa pernah nabrak seorang anak kecil dan papa meninggalkan tempat kejadian begitu saja tanpa menghiraukan ibunya minta tolong sampai sekarang pun papa menyesali kejadian itu papa gak pernah lupain pa kalau gitu papa harus ikut sama aku ya pa papa harus ketemu sama koganya Raka karena anak yang papa tabrak itu adalah adiknya Raka tanda Tante 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 T Aku samperin mereka, nanti bakal ketahuan kalau aku yang udah bikin istrinya Widodo terluka parah. Eh, kita gak mau ikut. Apa-apaan sih kamu ikut-ikut campur segala? Udah deh, gak usah ngurusin urusan orang. Kamu mendingan keluar aja sana. Pergi! Ini urusan saya, Tante. Saya sekarang pacarnya Raka. Pah maaf ya, kalau papa gak bisa ikut sama aku ke keluarganya Raka sekarang, mereka akan laporin papa sama Tante ke polisi. Papa ikut kamu. Tias, aku udah gak mau kita jadi pengecut lagi seperti dulu. Kita datang, kita minta maaf. Kamu harus ikut. Kalau kamu gak mau, terserah. Kalau memang kamu lebih mau mendekam dalam penjara, terserah. Itu pilihan kamu. Tapi papa ikut. Ada aja deh masalah baru. Bikin aku makin stres. Apa yang terjadi sama ibu, Mak? Istri saya kena benturan keras, Pakku. Kenapa Widodo liatin aku ya? Apa dia tahu kalau aku pelakunya? Pak Widodo. Kehadiran saya bersama Tias kesini sekaligus ingin meminta maaf. Kepada bapak, ibu, dan anak Raka. Atas kejadian yang telah berlalu. Telah sekian lama. Akibat kelalaian saya, maka anak kalian itu meninggal. Adik raka meninggal. Saya gak tahu kalau anak laki-laki itu meninggal, Pak. Dan... Pada saat itu juga... Gak ada sedikit pun niatan saya untuk berhenti untuk memberikan pertolongan. Karena kami juga panik. Dan terus terang sampai detik ini pun. Kami masih dipengaruhi oleh rasa bersalah itu. Jadi kami sengaja datang kesini untuk meminta maaf kepada bapak dan ibu. Nah... Pak Agung. Saya sudah memaafkan Pak Agung dan Mutias. Dan saya yakin, Pak. Istri saya juga sudah lega sekarang. Karena... Pak Agung mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Baguslah sirati lumpuh. Jadi rahasiaku aman. Gak akan ada yang tahu kalau aku yang bikin dia jadi lumpuh begini. Untuk itu... Sebagai permohonan maaf kami. Atas apa yang pernah kami lakukan. Saya pribadi... Sudah menyiapkan cek senilai 2 miliar trupiah. Saya tahu... Jumlah uang ini tidak akan bisa mengganti... Apa yang pernah kalian rasakan... Kehilangannya anak tau itu aduh saya minta maaf. Pak Agung. Kalau memang Pak Agung tahu... Uang 2 miliar itu tidak bisa menghilangkan rasa kehilangan kami. Harusnya gak perlu dong. Yang kami butuhkan itu cuma... Pak Agung sadar. Bu Tias juga sadar. Atas kesalahan lima selalu dan meminta maaf pada kami secara tulus. Iya, Pak Agung. Kita kan ini... Partner bisnis, Pak. Jadi ya... Sudahlah. Lupakan saja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena sudah mau memaafkan kami. Saya tahu ini... Ini berat pasti untuk kalian. Dan harga kami. Terima kasih juga untuk kebesaran hati kamu. Dan saya harap... Salam sama Ibu. Baik, Pak. Ibu... Ibu... Istri penjaga makam yang... ...bilang kalau cucu saya masih hidup itu kan? Iya, Ibu. Ada perlu apa ya Ibu ke sini ya? Terus ini anak kecil siapa ya, Bu? Ini cucu Ibu. Anaknya Mbak Kejora yang masih hidup. Ibu... Fajar... 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 Kedalam, yuk. Ibu, silahkan kamu masuk, Bu. Sayang Aku merasa bersalah banget sama Raka dan keluarganya Pantesan aja dan Ternyata tiba-tiba benci sama aku Harusnya Raka cerita sama aku Supaya aku bisa bantu bawa papa dan Tatia sekaya tadi Tapi yaudahlah Yang penting semua masalahnya udah selesai Semoga Tante Rati bisa cepat sembuh dari lumpuhnya Amin Jorah Ada apa ini Bu? Jorah ini facar nak Cucu Ibu Ibu Tentu sayang Ibu Ibu Apa bener dikatakan sama Ibu saya? Kalau ini Fajar Maafkan saya Ibu Selama ini saya sudah bohongin Ibu Saya merasa bingung dan merasa dihantui Makanya saya mencari alamat Ibu Ibu Buk Udah jangan kayak gitu Bangun 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 duduk aja duduk Oh sayang Tolong ceritain semuanya sama saya Waktu itu, waktu saya mau ke pasar Saya melihat ada kebakaran rumah karena ledakan gas Lalu saya mendengar tangisan bayi dari dalam rumah Saya berusaha dobrak pintu itu Ternyata ada seorang bayi Waktu itu kebetulan saya habis keguguran Dan saya ambil bayi itu Dan saya bilang ke orang-orang Kalau bayi yang di dalam rumah itu meninggal dunia Dan saya bilang sama suami untuk membuat makam palsu Maafkan saya, Bu Maafkan Dan anak ini saya namai Pajar Karena waktu itu Dia memakai sarung tangan Berajut Bernamakan Pajar Pajar Mau kakak banget sama kamu, Nak Aku juga kakak sama Ibu Jorah Jorah, kendalikan perasaan kamu, Nak Kasian ini anaknya Kasian Pajar, Nak Masa baru pertama kali ketemu sama kamu Kamu nangis kayak gini Ibu mau telfon papa kamu dulu ya Ibu mau kasih tau Halo, Mas Ya, Bila Gimana? Mas Fajar sudah ditemukan, Mas Anaknya kejorah Sekalanya di sini, Mas, di rumah Apa? Jadi, udah ada yang bawa anaknya kejorah? Apa? Ya, Mas Aku minta sama kamu Kamu jangan langsung percaya begitu aja Ya Aku gak mau kita kena tipu Begini Tolong kamu selidiki Kamu pastiin benar-benar Kalau itu benar-benar anaknya kejorah Begini aja deh Aku kesana Ya Biar aku pastiin Aku mau ketemu sama orang yang bawa Ngaku bawa anaknya kejorah itu Ya Ya, Mas Kamu kenapa? Ya enggak Aku kaget aja Habis tadi kamu ngomong Anaknya kejorah Emang udah ketemu anaknya kejorah? Ya, aku mau pastiin dulu Makanya aku mau kesana Ya Ini pasti kerjaannya Widodo Aku harus susul Mas Agung diam-diam Biar aku tahu perkembangannya Ibu tahu Pukul berapa peristiwa kebakaran itu terjadi? Sekitar pukul 6 pagi, Pak Benar, Mas Kejadiannya memang pagi jam segitu Lalu Ibu tahu Dimana suami ibu bikin makam palsu untuk cucu saya? Di daerah belunya, Pak Yang ibu ini bilang semuanya benar Baiklah, Bu Untuk sementara Kita tampung dulu informasinya Dan selanjutnya Kita akan lakukan Tes DNA untuk anak itu Iya, Pak Apa itu? Sebentar, Pak Kamu harus beseng ya Tunggu ya Sebentar ya Ya, coba Suara apa ya? Itu, Pak Pot bunganya pecah Pot bunga, Mas Pot bunga kok bisa jatuh sendiri? Aku peksa dulu ya Mas Enggak, ah Gak usah Potnya aja kok Enggak, belakangan aku harus lebih berhati-hati Aku mau kalian tuh aman Ada apa Mas di situ Mas? Enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa kan? Ada apa Anakku bilang Hah? Masuk Kucing doang Kamu Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Kok agak demam ya badannya? Ya ampun, bener bu dia demam. Mungkin Fajar kelelahan karena perjalanan kereta dari Jogja ke Jakarta. Aduh ya Allah Fajar. Lebih baik ibu sama Fajar. Dudur di sini aja dulu ya Pak. Kejualan kamu gimana sih? Masih Fajar. Bapak bicara dulu sama kamu sebentar ya. Sebentar ya. Fajar kamu sama Renda dulu ya. Mungkin di mata Papa aku salah. Tapi aku berusaha realistis. Kalau Kejora gak salah dalam masalah ini. Yang salah itu ayahnya. Tapi kenapa harus Kejora yang jadi sasaran dendam Mama sama Papa? Gua bilang kan tadi. Gua tuh malas ribut ya. Lu gak mau ribut sama kita. Lu cium dulu kaki kita semua. Atau Telepon cewek lu itu tinggalin di sini. Dan lu bebas. Jangan-jangan Raka dikeroyok. Jangan-jangan. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton